Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersumpah lagi dengan saya Halidin Syuktu Kriasi Channel kali ini saya akan membuat hantaran peralatan mandi ya sobat bagaimana tutorialnya yuk simak terus ya untuk alat dan bahan yang diperlukan ada handuk gunting, pita, kater plastik nikah, box hantaran kardus bekas munga plastik karet jepang, jarum pentul kemudian selatip double tip dan pastinya peralatan mandi yang meliputi sabun, sampo parfum krim-krim wanita pasta gigi, sikat gigi lipstick, bedak eits sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe like, share dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya langkah pertama kita ambil handuknya ya sobek labelnya kemudian kita lipat jadi dua tumpuk lalu gulung seperti ini untuk sisi kanan dan kirinya ya jadi handuknya ini saya akan bentuk menyerupai boneka ya sobat ya jika sudah kita tekuk seperti ini ya perhatikan baik-baik ya langkah selanjutnya kita ambil karet jepang ini saya akan membuat lehernya ya sobat ya lalu untuk membentuk telinganya kita ambil karet jepang lagi kita tekuk sisi kanan dan kiri bagian atas ya sobat ya jika sudah terbentuk seperti ini kita ambil pitanya kita ikat kemudian kita bentuk pita dasi ya sobat ya jika sudah kita rapikan pitanya kita gunting selanjutnya saya akan membuat mata matanya ini saya lupa tadi tidak menyematkan di depan saya sudah membentuknya saya menggunakan kain flanel ya yang berbentuk bulat seperti ini kemudian saya tempelkan saja menggunakan jarum bentuk lalu untuk boxnya saya sudah meletakkan kardus sebagai dudukannya begitu pula untuk nanti sebagai sandaran handuk saya beri kardus yang sudah dibentuk sedemikian rupa ya sobat ya kemudian kita tata ya untuk perlengkapan mandinya ini untuk pasta giginya saya cicil untuk di double tip ya sobat ya untuk dudukan handuknya saya kunci menggunakan jarum bentuk seperti ini bagusnya dudukannya itu dilapisi dengan kertas kado atau lainnya handuknya kita kunci juga menggunakan peniti atau jarum bentuk untuk sampo atau peralatan mandi yang berat saya masukkan ke dalam busnya saya bentuk dulu untuk membuat lubang seperti ini ya sobat ya lalu saya lubangi menggunakan kater atau pisau ya sobat untuk perlengkapannya bisa kita mulai menghiasnya ya sobat ya kita double tip untuk bagian bawahnya begitu pula untuk lipstick bedak, sabun, dan cream ya sobat untuk cikat giginya saya hanya berisolasi ya di atas pasta gigi selamat menikmati untuk krim wajahnya saya juga selasi kardus dan krimnya ya sobat masuk ke sesi-sesi menghias hantarannya menggunakan bunga ya sobat ya ini saya lift tiknya letakkan di tengah saja lalu saya beri hiasan-hiasan bunga ya sobat ya ini selera kalian masing-masing ya sobat ya bunganya seperti apa mau diletakkan di sebelah mana terserah ya sobat yang penting ini saya menutupi seluruh bagian yang kosong ya sobat terakhir jika sudah bisa dikemas menggunakan plastik nikah dan jadilah seperti ini sobat bagaimana sobat? mudah bukan? jangan lupa untuk komen ya jika kalian berhasil membuatnya sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk subscribe like, share, dan komen serta hanya akan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya sampai bertemu di video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati